Sinyal PKS akan meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta semakin menguat setelah para elit partai bersuara. Sebagai gantinya, PKS membuka peluang untuk mendukung Ridwan Kambil sebagai calon gubernur. Wakil Sekjen PKS Zainuddin Paru menyatakan bahwa Anies kemungkinan gagal mengikuti Pilkada Jakarta. Penyebabnya karena belum ada koalisi partai pengusung hingga batas waktu yang ditentukan. Padahal, Anies telah diberi mandat oleh PKS untuk bisa membentuk koalisi paling lama 4 Agustus kemarin. Koalisi diperlukan karena PKS masih kekurangan kursi di DPRD. Meski begitu, Zainuddin tetap mendoakan Anies demi kebaikan di masa mendatang. Di sisi lain, juru bicara PKS, Holid, mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk mengusung Ridwan Kambil di Pilkub Jakarta. PKS juga sudah menjalin komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju di tengah wacana pembentukan Kimplos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.